Pedang angin berbisik jelip 8. Pedang pusaka lepas dari tangan. Tiongfa sudah ada di hadapan Ding Tao, wajahnya tenang tidak menunjukkan kekejian hatinya. Ditampilkannya wajah menyesal dan berkata dia pada Ding Tao, sebenarnya aku merasa malu, harus mendesakmu sedemikian rupa. Ding Tao yang masih saja percaya pada Tiongfa membalas dengan tidak kalah sepannya, anak Ding mengerti hati paman Tiong, apalagi justru ini menjadi pengalaman yang baik bagi anak. Tidak nanti akan menyalahkan paman. Hem, terima kasih untuk pengertianmu anak Ding. Aturlah dulu nafasmu, kapankah siap, kau saja yang membuka dulu serangan. Aku orang tua sudah sepantasnya mengalah sejurus pada yang lebih muda. Terima kasih paman, ujar Ding Tao yang sungguh-sungguh merasa berterima kasih. Jauh di pinggir Arna Zai Ziyi memaki Tiongfa dalam hati. Selama apa Ding Tao hendak mengatur nafas? Luka yang dideritanya sejak tadi melawan dirinya dan Wang Sanbo tentu tidak mudah hilang begitu saja. Tapi Ding Tao yang tidak berpikir macam-macam, benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk sebisa-bisanya mengumpulkan lagi hawa murni di tubuhnya. Perlahan-lahan dialirkan hawa murni mengitari seluruh tubuhnya, sekedar untuk meringankan kerusakan yang sudah terjadi. Pemuda itu tidak terburu-buru melakukan serangan, sambil berusaha memulihkan diri dia berpikir keras, care apa yang akan dia ambil untuk menghadapi Tiongfa. Tiongfa yang tadi dengan murah hati memberikan waktu pada Ding Tao untuk memulihkan diri, diam-diam menjadi kesal. Tidak disangkanya pemuda itu benar-benar menggunakan waktu tanpa sungkan-sungkan. Dasar pemuda Dungu tidak tahu malu, makinya dalam hati. Ding Tao sendiri sebenarnya merasa malu dan sungkan, karena membuat semua yang hadir di situ menunggui dirinya, tapi pemuda itu memandang tugas yang diberikan gurunya jauh lebih penting dari itu semua. Saat akhirnya dia bersiap untuk menyerang, tubuhnya sudah terasa jauh lebih segar, rasa nyeri. Pada bagian-bagian tubuh yang terluka masih bisa ditahannya tanpa mengganggu jalannya hawa murni dalam tubuh. Maaf paman, jika terlalu lama menunggu, ujarnya dengan muka sedikit memerah. Ah, tidak apa, tidak apa. Apakah kau sudah siap sekarang? Iya paman, aku akan memulai sekarang. Awas serangan. Jurus yang dilancarkan Ding Tao adalah jurus ketiga dari jurus dasar pedang keluarga Wang. Kali ini tidak berani dia melancarkan serangan yang setengah-setengah. Pengalamannya dengan Zheng Zie sudah cukup mengejarinya untuk tidak bermain-main dalam setiap pertarungan. Siapapun lawannya dan bagaimanapun keadaannya. Tusukannya begitu cepat dan keras, hingga pedang kayunya pun berdengung. Tiongfa tidak menjadi gugup karenanya, dengan mudah serangan itu dia pecahkan. Menyusul berganti dia yang menyerang. Dalam waktu singkat, berpuluh jurus sudah mereka lancarkan bergantian. Kedua pihak masih seimbang, baik Ding Tao maupun Tiongfa masih saling menyerang dan bertahan dengan rapatnya. Tiongfa yang mengharapkan tenaga Ding Tao sudah jauh melemah setelah pertarungan-pertarungan sebelumnya jadi mengeluh dalam hati, ketika menyaksikan keuletan pemuda itu. Tapi Tiongfa cukup sabar dan berpengalaman, tanpa terburu-buru dia dengan tenang berusaha menekan Ding Tao, sesekali menjauh sambil dibukannya celah untuk memancing Ding Tao melompat menyerang, agar tenaga pemuda itu semakin cepat habis. Dua orang itu pun seperti sedang melakukan tarian pedang, mengelilingi arna yang cukup luas. Keringat Ding Tao yang baru saja mengering, dengan cepat mengalir kembali dengan ras. Nafasnya sedikit-sedikit mulai memburu. Baru pada saat itulah mulai Tiongfa mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Ini adalah jurus-jurus rahasia, yang hanya diketahui oleh keluarga sendiri. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit Ding Tao mulai terdesak. Tidak ada yang berpikir Ding Tao akan menang, dengan sendirinya jantung mereka yang melihat tidak berdebar sekeras pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kebanyakan justru menggunakan kesempatan ini untuk sebanyak mungkin menangkap jurus-jurus rahasia keluarga Wang yang belum pernah mereka lihat. Dengan hati yang jauh lebih tenang, pengamatan mereka pun jauh lebih cermat. Meskipun mereka mengagumi jurus-jurus yang diperagakan Tiongfa, lebih kagum lagi mereka pada Ding Tao yang mampu bertahan sekian lama. Entah berapa kali mereka bertanya pada diri sendiri, seandainya mereka yang diserang dengan kera demikian, dapatkah mereka lolos dari serangan itu? Tentu saja setelah melihat kera Ding Tao meloloskan diri, pemecahannya jadi bisa dimengerti dengan jauh lebih mudah. Tapi yang membuat mereka heran, bagaimana kera Ding Tao yang belum pernah mempelajari jurus rahasia itu, hingga anak muda itu bisa tahu kera pemecahannya? Tiongfa tidak kalah kagumnya dengan bakat pemuda itu, tapi kekagumannya berubah menjadi rasa iri dan dengki. Apalagi ketika dia teringat rencana mereka untuk menarik pemuda itu ke dalam keluarga Wang. Diam-diam dia justru merasakan kekhawatiran berkembang dalam hati kecilnya, apakah pemuda itu tidak akan membahayakan kedudukannya dalam keluarga Wang nanti. Justru karena bakat pemuda itu yang terlampau besar. Sebelum menghadapi pemuda itu secara langsung, hal ini tidak terbayang oleh Tiongfa, tapi sekarang setelah dapat menyelami sendiri secara langsung bertarung dengan pemuda itu, mulailah keragu-raguan itu mengganggu hatinya. Ding Tao memang selalu terlambat satu atau setengah langkah menghadapi jurus-jurus rahasia keluarga Wang. Tapi kenyataan bahwa pemuda itu mampu menghindarkan diri dan tidak sampai jatuh ke dalam permainan Tiongfa, menunjukkan bahwa dalam waktu yang singkat itu, pemuda itu sudah mampu menangkap garis besar atau ide yang dibawa oleh jurus-jurus tersebut. Jangankan Tiongfa yang menghadapi pemuda itu secara langsung, bahkan Wang Jin yang menonton dari pinggir arena pun seperti tidak percaya pada penglihatannya. Demikian juga tokoh-tokoh pimpinan yang lain, seperti Wang Yunshu dan Wang Renfang, terutama Wang Renfang yang tiba-tiba saja bisa merasakan kedudukannya sebagai calon utama pengganti ayahnya sedang digeser oleh tangan yang tak terlihat. Tiongfa Tiongfa Jurus Pamungkas Jurus yang nantinya akan bisa digunakan jika muridnya ternyata tidak setia pada berguruan. Tapi hal itu tidak berlaku buat orang semacam Ding Tao, dengan bakatnya diberi tahu satu, dia sudah bisa mengerti dua dan tiga. Apalagi Ding Tao sudah mempelajari lengkap seluruh jurus dasar dan jurus lanjutan. Ibaratnya untuk memasuki satu ruangan, pintunya sudah ditemukan dan kuncinya sudah ada di tangan. Tinggal satu langkah saja, segenap ilmu keluarga Wang akan dikuasainya. Jika orang bermain kartu dan semua kartu AS sudah ada di tangan, apakah akan dengan sengaja mau mengalah? Orang mengukur orang lain dengan ukurannya sendiri, ketika melihat bakat Ding Tao keringat dingin mereka pun mengalir keluar. Dengan menggertak gigi, dalam hati Tiong Fa memaki. Semakin lama, perlawanan Ding Tao justru semakin ulet. Menghadapi jurus rahasia keluarga Wang, justru pikiran pemuda itu jadi semakin terbuka. Bila orang bermain puzzle dan hampir seluruh puzzle-nya telah tersusun, maka makin mudah pula untuk menemukan tempat bagi sisa siapotongan yang ada. Demikian juga keadaan Ding Tao saat ini, jika dia tidak melihat dan mengalami sendiri jurus-jurus rahasia keluarga Wang. Mungkin baginya perlu waktu satu atau dua tahun untuk mengembangkan apa yang sudah dia miliki hingga menguasai sampai pada puncaknya. Pembaca yang suka menonton pertandingan balap kuda mungkin bisa membayangkan perasaan mereka saat itu, bagaimana ketika kuda yang tidak dijagokan sebelumnya, tiba-tiba mulai mendekati kuda terdepan di putaran terakhir. Apalagi jika pembaca kebetulan sudah memasang taruhan pada kuda tersebut. Sungguh celaka bagi Tiong Fa, semakin lama dia bertarung dengan Ding Tao, semakin cepat pula pemuda itu mematangkan penguasaannya. Satu-satunya harapan Tiong Fa adalah tenaga pemuda itu yang sudah terlebih dahulu terkuras. Yang tidak diduga oleh siapapun, adalah penemuan Ding Tao saat dirinya bertarung antara batas hidup dan mati melawan Wang Chen Jin. Dan itulah yang terjadi sekarang, ketika Ding Tao sudah merasa mengerti semua kunci-kunci jurus rahasia keluarga Wang, mulailah dia mampu memberikan perlawanan. Sadar bahwa yang diaketawi belum cukup untuk menggunakannya untuk menjebak Tiong Fa untuk jatuh dalam permainan pedangnya, terpikirlah Ding Tao untuk menggunakan kelebihannya tersebut. Penaganya mulai disalurkan pada pedang kayu yang ada di tangannya. Pada mulanya Tiong Fa masih belum menyadarinya, baru setelah beberapa kali tangannya tergetar setiap kali pedang mereka berbenturan, sadarlah dia. Pucat wajah Tiong Fa ketika menyadari hal itu, keterkejutannya itu membuat lemah permainan pedangnya. Untuk beberapa saat lamanya Ding Tao balik menggempur tokoh utama keluarga Wang tersebut. Tapi Tiong Fa mendapatkan kepercayaan dari Wang Jin bukan tanpa alasan, dengan cepat dia berhasil menguasai perasaannya, dia pun menyalurkan hawa murninya ke tangan sehingga pada setiap benturan yang terjadi tangannya tidak lagi tergetar dan pertarungan pun kembali menjadi seimbang. Mengandalkan himpunan hawa murninya yang lebih mapan, Tiong Fa berusaha mendesak Ding Tao. Pertarungan pun menjadi semakin seru, hingga menginjak ratusan jurus yang sudah dikeluarkan. Gulungan pedang keduanya saling membelit dan berkitaran di tengah arena. Tidak satu pun dari keduanya terdesak mundur dari kedudukan terakhir. Pada saat yang makin menegangkan itulah, tiba-tiba terdengar suara pedang kayu yang berderak patah. Salah satu gulungan pedang yang berputaran di arna pertandingan menghilang. Itulah pedang Tiong Fa yang patah jadi serpihan. Nyata bahwa meskipun himpunan hawa murni Tiong Fa lebih mapan, tapi penguasaan di Ding Tao terhadap pengaturan hawa murninya justru lebih baik dan lebih menyatu dengan senjata di tangannya. Nafas Ding Tao terdengar memburu di tengah ruang latihan yang sunyi. Wajah Tiong Fa pucat lesi, meskipun keadaannya jauh lebih baik dari Ding Tao. Bahkan Tiong Fa yang terkenal cerdik pun kali ini kehilangan akalnya. Pedang Ding Tao belum sampai mampir di tubuh Tiong Fa, pemuda itu pun tidak menyerang, hanya mengambil posisi yang siap mengirimkan serangan. Jika patahnya pedang Tiong Fa tidak dihitung sebagai satu kekalahan, bukan tidak mungkin akhirnya Ding Tao akan kalah karena kehabdisa nafas. Tapi kedudukan Tiong Fa sebagai tokoh yang lebih tua, tentu membuat hal itu akan tampak sangat memalukan. Adalah tuan besar Wong Jin yang lebih dahulu pulih dari rasa kagetnya. Suara tepuk tangannya menyadarkan semua yang hadir di ruang latihan itu. Ketika mereka melihat tuan besar Wong Jin lah yang bertepuk tangan maka sorak-sorai pun pecah memenuhi ruangan. Mereka yang masih muda berlari mendekat untuk memberikan selamat pada Ding Tao, dengan tawa lebar mereka menepuk. Nepuk pundak pemuda itu. Ada pula yang dengan bercanda mendorong badan pemuda yang sudah kepayahan itu. Wong Ying Ying yang tadi ikut bersorak, kali ini justru bersikap malu-malu, gadis itu hanya ikut tertawa dari kejauhan saja. Tion besar Wong Jin damdiam membisikkan sesuatu kepada putra sulungnya, kemudian dengan langkah yang tegap mendekati Tiong Fa dan Ding Tao. Mereka yang melihat kedatangan Tiong Fa Tiong besar Wong Jin, mundur keluar dan berbaris dengan rapi dan tertip di pinggir arna. Menepuk-nepuk pundak Tiong Fa Tiong besar Wong Jin berkata, pertandingan yang bagus, tidak perlu berkecil hati. Sudah jadi pepatah dunia persilatan, gelombang ombak yang baru selalu mendorong menggantikan yang lama. Kemudian berbalik pada Ding Tao dia tersenyum lebar pada pemuda itu, selamat anak Ding, kemajuanmu dalam menguasai ilmu keluarga Wong sungguh di luar dugaan kami semua. Kecuali satu dua jurus pamungkas, yang memang hanya diturunkan pada kepala keluarga besar Wong, semuanya bisa kau kuasai. Benar-benar bakat yang luar biasa. Ding Tao yang mendapat pujian sedemikian tinggi hanya bisa menggumamkan terima kasih sambil menundukan kepala. Mereka yang mendengar pujian Wong Jin pun semakin terheran-heran dan mengagumi bakat pemuda itu. Seandainya saja mereka tahu yang sesungguhnya tentu akan berkali-kali lipat pula rasa heran dan kagum mereka. Karena hanya bualan kosong belaka jika tuan besar Wong Jin mengatakan, bahwa seolah-olah masih ada satu atau dua jurus pamungkas keluarga Wong yang belum dikuasai oleh Ding Tao. Jangankan jurus pamungkas yang dikuasai oleh tuan besar Wong Jin, bila diberikan waktu yang cukup buat Ding Tao, bukan tidak mungkin jurus pamungkas yang dikuasai oleh tuan besar Wong Jin itu pun akan dapat disempurnakannya melebih penguasaan tuan besar Wong Jin sendiri. Hanya saja kenyataan seperti itu sangat sulit diterima oleh akal, yang salah ternyata bisa jauh lebih masuk di akal dari kenyataannya. Karena dalam pikiran setiap orang, apa yang dicapai Ding Tao masih kalah seusap dengan tingkatan tuan besar Wong Jin. Meskipun hal itu ada benarnya, tapi sebenarnya yang seusap itu adalah masalah himpunan tenaga dalam tuan besar Wong Jin yang jauh lebih mapan. Bahkan dalam hal itu pun, tidak akan banyak membantu bila keduanya harus berhadapan dalam pertandingan yang sesungguhnya. Karena sebesar apapun simpanan hawa murni yang berhasil dihimpun, penggunaannya masih sangat bergantung pada kemampuan pemiliknya untuk menguasai dan menyalurkan tenaga itu secara tepat. Lebih lagi jika dipertimbangkan bahwa, hawa murni yang bisa membuat pemiliknya bergerak lebih ringan, lebih cepat dan lebih kuat itu pun, dalam pengerahannya masih dibatasi juga oleh keterbatasan dari tubuh penggunanya. Ding Tao yang lebih muda dan terlatih tubuhnya dibanding tuan besar Wong Jin, memiliki kemampuan untuk menggunakan hawa murni yang lebih besar. Bila hendak diibaratkan sebuah bendungan, maka himpunan hawa murni itu seperti air yang tertampung dalam bendungan. Tubuh adalah saluran irigasi yang dilewati oleh air itu nantinya dan penguasaan akan hawa murni itu adalah pintu-pintu yang mengatur besar kecilnya dan ke arah mana, air akan dilewatkan. Jika saluran irigasi yang akan dilewati tidak kuat dan air yang lewat dipaksakan terlalu besar, maka hancurlah saluran-saluran itu dan air pun akan tumpah sebelum sampai pada tujuannya. Demikian juga jika seseorang memaksakan diri untuk menggunakan hawa murni secara berlebihan, pada waktu yang singkat bisa jadi dia akan menghasilkan daya hancur yang besar, tapi daya hancur yang sama itu pula akan merusakkan tubuhnya. Lagi pula meskipun tuan besar Wang Jin sudah bertahun-tahun lebih lama berlatih dan menghimpun hawa murni, tapi bukankah apa yang dia simpan itu dia gunakan pula? Entah dalam latihan atau dalam pertarungan yang sesungguhnya. Itu sebabnya bahkan keunggulan yang seusap itu pun sebenarnya masih dapat diperdebatkan. Siapa yang sebenarnya lebih unggul, Deng Tao atau tuan besar Wang Jin sebagai tokoh utama dalam keluarga Wang? Tidak lama setelah tuan besar Wang Jin berbasa basi, Wang Renfang telah datang bersama seorang pelayan, membawa sebuah baki berisi dua cawan dan sebotol arak. Tuan besar Wang Jin mengisi kedua cawan itu lalu menyerahkan yang satu pada Deng Tao, kemudian sambil mengangkat cawan arak yang lain, dia berucap dengan sungguh-sungguh. Anak Ding, hari ini kau sudah membuktikan bahwa kau memang pemilik yang tepat dari pedang itu. Aku, mewakili keluarga Wang, mengucapkan selamat. Dan mengingat tugas yang kau pikul di pundakmu adalah tugas yang menyangkut kepentingan seluruh negeri, kami seluruh anggota keluarga Wang. Tau, dengan ini memberikan kesanggupan kami untuk berdiri di belakangmu dan membantumu sekuat tenaga kami, sampai kau berhasil menunaikan tugasmu itu. Sekali lagi aku ucapkan selamat. Dan dengan satu tegukan tuan besar Wang Jin menghabiskan arak di cawannya. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun memenuhi ruang latihan itu untuk kedua kalinya. Ding, tahu dengan mati yang basah oleh air mata, meneguh habis arak di cawannya. Cepat tuan besar Wang Jin menangkap pundak pemuda itu, ketika dia hendak bersoja di depannya, dengan kebapakan tuan besar Wang Jin membimbing pemuda itu. Sudah, sudah, cukup, aku tahu ketulusanmu. Malam ini kau sudah banyak menguras tenaga, sebaiknya cepatlah beristirahat. Besok, kita akan bicarakan lebih jauh masalah tugas yang dibebankan oleh gurumu. Menoleh ke salah satu anak muda yang ada di situ dia berpesan, antar dia ke kamarnya, dan jangan habiskan waktu untuk mengobrol yang tidak perlu. Besok masih ada banyak waktu, malam ini biarkan Ding Tao istirahat sebaik-baiknya. Dengan perkataan itu bubarlah mereka semua dari ruang latihan, masing-masing pergi ke ruangan mereka, beberapa orang mengantarkan Ding Tao yang sudah kelelahan ke kamarnya. Mereka pun menaati pesan tuan besar Wang Jin, apalagi ketika melihat keadaan Ding Tao yang benar-benar terkuras tenaganya. Sampai besok Ding Tao, selamat atas kemenanganmu. Sekarang beristirahatlah baik-baik, pamit mereka. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai besok, jawab Ding Tao yang baru sekarang merasa betapa tenaganya benar-benar terkuras. Segera setelah dia menutup pintu, Ding Tao merebahkan tubuhnya ke atas pembaringan. Seluruh tulang dan ototnya terasa lemas tak bertenaga. Untuk sesaat pemuda itu belum memejamkan meta, kejadian malam itu sungguh di luar bayangannya. Meskipun Gu Tong Dang sudah berkali-kali meyakinkan pemuda itu bahwa ilmunya telah maju pesat, tak pernah terbayangkan olehnya bahwa dia akan dapat mengalahkan tokoh-tokoh yang lebih tua seperti Wang Sanbo, Zhang Ziyi apalagi Tiong Fa. Bahkan tuan besar Wang Jin pun mengakui bahwa sudah hampir seluruh ilmu keluarga Wang dikuasainya secara sempurna. Mendesah bahagia pemuda itu merasa betapa lelahnya dia sekarang, matanya mulai mengantuk dan hampir saja dia memejamkan matuk ketika terdengar ketukan lembut di pintu kamarnya. Dengan kemalasan pemuda itu bangkit, sejenak dipandanginya saja pintu kamarnya itu, berharap yang mengetuk pintu akan pergi setelah tidak dijawab beberapa lama. Tapi harapannya itu tidak terpenuhi, malah setelah beberapa kali mengetuk tanpa dijawab, terdengar suara lirih memanggil. Ding Tao. Ding Tao, apakah kau sudah tidur? Suaranya memang lirih saja, tapi suara yang lirih itu justru lebih berarti dari ketukan pintu sekeras apapun, karena suara itu ada suara Wang Ying Ying. Senyuman muncul dari wajah Ding Tao, segala rasa malas dan lelah sepertinya jadi hilang saat dia mendengar suara gadis itu. Malah sekarang dia takut kalau gadis itu benar-benar menyangka bahwa dia sudah tidur dan pergi. Cepat-cepat dia menjawab, tunggu, aku belum tidur. Bergegas dia membukakan pintu, di depan Wang Ying Ying sudah menunggu dengan wajah cemberut manja, Hih, kau bilang belum tidur, lalu kenapa tidak lekas kau buka pintunya? Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Ding Tao menyahut, ah, maafkan aku adik Ying, aku tidak tahu kalau kau yang mengetuk pintu. Kalau kau tahu itu aku, apa langsung kau bukakan pintu? Tanya gadis itu dengan manja sambil menundukan kepala dan wajah bersemu kemarahan. Tentu. Sejenak keduanya berdiri terdiam dengan jantung berdebaran. Biasanya Wang Ying Ying lah yang berceloteh tanpa henti dan Ding Tao tinggal menimpali, tapi kali ini gadis itu tidak seramai biasanya. Akhirnya Wang Ying Ying mengangkat wajahnya, dengan sorot mata prihatin dia bertanya, Ding Tao, bagaimana dengan lukamu? Merasakan betapa besar perhatian Wang Ying Ying, setengah sakit yang dia rasakan sepertinya sudah sembuh, dengan menyengir kuda dia menjawab, tidak terlalu masalah, hanya rasanya tubuhku sangat lelah itu saja. Tidur sedikit, besok juga sudah baikkan. Huu, kalian ini anak laki-laki, selalu saja menganggap penteng luka. Ini kubawakan obat untukmu, kau minum yang bungkusan ini, kemudian lakukan latihan pernafasan. Lalu setelah itu minum dari bungkusan yang saptunya lagi sebelum tidur. Apakah ada alat untuk memasak obat ini? Ada, ada, jawab pemuda itu sambil menatap Wang Ying Ying dengan tatapan penuh kasih. Betapa terharu hati Ding Tao melihat besarnya perhatian Wang Ying Ying, digenggamnya tangan gadis itu dan dengan penuh perasaan dia berterima kasih, adik Ying, kau baik sekali. Wang Ying Ying yang terpegang tangannya, menunduk malu, jantungnya berdebaran. Hendak menarik tangannya dan lari, tapi tubuhnya terasa lemas. Itu, itu, itu tadi pesan ayah padaku. Sudahlah aku harus cepat kembali, katanya, ketika akhirnya dia berhasil menenangkan hatinya. Ding Tao yang sadar sudah menggenggam tangan gadis itu cepat-cepat melepaskannya. Ah benar, hari sudah malam. Baiknya adik Ying cepat kembali ke kamarmu. Sampai besok kakak Ding. Ya, sampai besok. Bercampur aduk perasaan keduanya, ada rasa senang, tapi juga ada rasa berat karena harus berpisah. Ding Tao berdiri saja menunggu di depan pintu sampai Wang Ying Ying menghilang di tikungan. Sebelum menghilang, gadis itu masih sempat berbalik sekali lagi kemudian melambaikan tangan. Agak lama Ding Tao terpekur memandangi jalan yang kosong, ketika akhirnya dia menutup pintu dipandanginya bungkusan obat yang ada di tangannya. Teringat tangan lembut Wang Ying Ying yang membawa bungkusan itu dengan sepenuh hati dia kemudian mendekap dan menghirup dalam-dalam wangi dua bungkusan obat itu. Seandainya saja benar dua bungkusan obat itu berbau wangi, sewangi bau Wang Ying Ying, tapi yang namanya ramuan obat jarang-jarang yang berbau wangi. Dan dua bungkusan obat itu tidak satu pun yang berbau wangi, bisa dibilang justru dua bungkusan itu contoh paling bau dari segala macam obat yang berbau. Karuan saja Ding Tao hampir muntah-muntah dibuatnya. Tapi bau obat itu pun tidak bisa membuat pemuda itu berhenti tersenyum. Sambil menjerang air dan memasak obat itu, pemuda itu pun pelan-pelan menggumamkan lagu cinta yang sedang banyak dinyanyikan orang. Saat obat yang satu telah siap dan habis diminum, dimasaknya pula bungkusan yang kedua. Sambil menunggu obat itu siap, dia mulai bermeditasi, mengolah dan menghimpun hawa murni di tubuhnya. Obat yang diberikan Wang Ying Ying, benar-benar baik. Perlahan-lahan tubuhnya jadi semakin segar, aliran hawa murni dalam tubuhnya juga semakin lancar. Jika setelah benturan-benturan tadi aliran darahnya sempat terasa sedikit kacau dan terhambat, maka sekarang bisa dia rasakan aliran darahnya kembali pulih. Hanya rasa lelahnya tidak kunjung hilang, meskipun merasa sedikit heran, Deng Tao menduga hal itu karena dia terlalu banyak memeras tenaga, jauh di luar pertimbangannya sendiri. Mungkin karena terbawa oleh suasana dan ketegangan, sehingga rasa lelah ini tidak dirasakannya sebelumnya. Merasa semakin lama semakin sulit baginya untuk berkonsentrasi, pemuda ini akhirnya memilih untuk mengakhiri meditasinya, terlalu risikan jika dia memaksakan diri. Akhirnya pemuda ini pun memilih termenung-menung, menatapi obat yang sedang dimasak. Beberapa kali kepalanya terangguk-angguk hampir tertidur, tapi mengenangkan kebaikan Wang Ying Ying yang diwakili oleh obat itu, jangankan sedikit kantuk, seandainya disuruh melatih kuda-kuda sambil menjinjing ember air selama batang hiu pun mungkin akan dijalaninya. Sambil tersenyum-senyum pemuda itu, menatap air yang mendidih dan bau khas obat ramuan yang terluar keluar dari dalam poci. Akhirnya setelah menanti sekian lama, siap juga obat itu untuk diminum, dengan hati-hati, ditiup-tiupnya ramuan yang masih panas itu, lalu pelan-pelan diserput. Sehabis meminum obat itu, maka tubuhnya merasa sangat nyaman dan kepala pun terasa semakin melayang. Sambil menghempaskan diri ke atas pembaringan, Deng Tao bergumam, rupanya obat supaya tidurku pulas. Deng Tao benar-benar tertidur pulas. Saat pintu kamarnya diketuk perlahan-lahan dari luar, pemuda itu sedikit pun tidak terbangun. Bahkan ketika ketukan itu menjadi semakin keras, pemuda itu tidak juga terbangun. Sebilah pedang tiba-tiba muncul di sela-sela antara daun pintu, dengan tebasan yang cepat pedang itu bergerak memotong palang pintu yang mengunci pintu dari dalam. Secepat pedang itu menebas, secepat itu pula sebuah sosok melompat ke dalam dan menahan agar palang pintu yang sudah terpotong tidak jatuh bergelontangan ke lantai. Cahaya bulan yang samar tertutup awan hanya memperlihatkan dua sosok berkedok dan berbaju hitam. Kedua sosok itu dengan cepat memeriksa isi dalam kamar, ketika mereka menemukan pedang angin berbisik milik Deng Tao, keduanya saling berpandangan. Seorang di antara mereka jelas bertindak sebagai pemimpinnya, karena begitu kepalanya mengangguk, yang seorang lagi dengan segera menghadiahkan satu pukulan ke arah ulu hati Deng Tao. Tinju tuju luka, sebuah ilmu pukulan yang sempat dia curi dari perguruan kongtong dari gunung kongtong. Dengan telak pukulan itu menghajar ulu hati Deng Tao, begitu kerasnya hingga tempat tidur anak muda itu ikut patah menjadi dua. Darah pun menyembur dari mulutnya. Tubuhnya bergulingan, seketika itu juga dia tersadar dari tidurnya yang lelap. Dadanya nyeribukan kepalang, terasa anjir darah di mulutnya yang menggugah kesadarannya. Matanya terbelalak nyalang memandang ke arah dua orang berbaju dan berkedok hitam. Dua orang itu tidak kalah kagetnya melihat pemuda itu belum mati terkena pukulan maut yang dilancarkan begitu telaknya. Kesadaran Deng Tao dan kemauan dasarnya untuk bertahan hidup lebih cepat bereaksi dibandingkan kedua orang berkedok hitam, sekelam hati mereka. Melihat pintu yang terbuka lebar, pemuda itu mengemposkan tenaga melompat keluar. Lagi-lagi hal ini berada di luar dugaan kedua orang itu, hingga untuk beberapa saat keduanya hanya saling berpandangan, sebelum seorang di antara mereka memaki, goblok, cepat kejar. Bergegas keduanya mengejar, tapi Deng Tao sudah menang waktu, dia juga tampaknya lebih paham lika-liku di kediaman. Keluarga Wong bagian itu dibandingkan dua pengejarnya. Beberapa kali keduanya kehilangan jejak saat pemuda itu menyusup masuk melewati celah-celah sempit atau gerumbulan semak yang menyembunyikan jalan setapak. Untuk sesaat lamanya keduanya kehilangan jejak, rumah kediaman keluarga Wong sangatlah luas, mirip satu perkampungan sendiri. Kelompok-kelompok rumah para pelayan dan penjaga, taman dan kolam, bangunan tempat keluarga besar Wong tinggal dan bangunan utama. Apalagi di malam yang gelap. Pembunuh yang gagal itu meneteskan keringat dingin, dipandangnya rekannya yang lain dengan sorot pandang menghibah, ketua, aku sungguh, seharusnya pukulan itu. Guram wajah yang seorang lagi, sambil menggigit bibir dia berpikir, akhirnya dia berkata, kita pergi saja melaporkan hal ini pada Tuan Wong. Rekannya yang masih gugup dengan segera menuruti perkataannya dan melangkah ke arah gedung utama di mana Tuan besar Wong Jin menunggu laporan mereka. Hatinya berdebar membayangkan kemarahan Tuan Wong. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin menyentuh belakang lehernya, matanya melebar saat sadar apa artinya tiupan angin itu. Tapi belum sempat dia berkata apa-apa, dirasakan dunia di sekitarnya berputaran, sekilas dilihatnya tubuhnya sendiri berdiri tanpa kepala, sebelum jatuh ke tanah, semakin lama semakin jauh dari dirinya. Telinganya masih sempat mendengar teriakan memanggil para penjaga. Dalam waktu singkat gegerlah rumah kediaman keluarga Wong, bukan hanya kediaman keluarga Wong yang heger, bahkan kota Wuling pun ikut menjadi geger. Hampir setiap anggota keluarga laki-laki yang telah cukup umur, menenteng senjata, bergerak menggeledah ke seluruh penjuru rumah itu, bahkan beberapa telah memacu kudanya keluar untuk memeriksa ke sudut-sudut kota. Dari mulut ke mulut beradar desas-desus yang mengatakan, Zhang Ziyi telah memergoki Ding Tao sedang menyelingap ke dalam ruangan khusus milik Tuan besar Wong Jin, dan sedang berusaha melarikan diri sambil membawa kitab pusaka keluarga Wong yang hanya diwariskan pada pimpinan keluarga yang terpilih. Zhang Ziyi yang harus menghadapi pemuda itu dengan pedang pusakanya sangat kerepotan. Syukur saja Tiong Fa yang sedang kesulitan tidur, sempat mendengar suara perkelahian mereka dan memburu keluar. Sayang Tiong Fa tidak keburu membantu Zhang Ziyi menahan Ding Tao, tapi setidaknya sebelum pedang Ding Tao dengan kejamnya memotong leher anggota yang setia itu, Zhang Ziyi masih sempat menjelaskan duduk perkaranya. Meskipun dengan penjelasan yang sepotong-sepotong dan dibayar dengan nyawa. Ding Tao tidak lolos begitu saja, dia pun terluka oleh pukulan Tiong Fa sebelum berhasil melenyapkan diri dalam kegelapan. Tapi pemuda itu masih sangat berbahaya dengan pedang angin berbisik di tangan, itu sebabnya setiap anggota keluarga Wang dan para penjaga yang menemukannya, diperintahkan untuk mengambil langkah sekeras mungkin. Tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, bunuh dulu baru urusan lain belakangan. Terang saja seisi kota jadi ikut geger, berap kuda membelah malam yang sepi. Tidak sedikit pula orang-orang keluarga. Wang yang ikut ditempatkan menjaga gerbang-gerbang kota Wuling. Entah berapa ratus orang yang mencari Ding Tao malam itu, tapi Ding Tao lenyap tanpa bekas. Bisik-bisik mengatakan bahwa sebenarnya pemuda itu merupakan pemuda yang berbakat yang sulit ditemukan bandingannya dalam 10 tahun terakhir. Hanya sayang sifatnya ternyata licik hingga tega menyatroni orang yang telah membesarkan dia selama ini. Dalam keremangan malam Tiong Fa menyesali kericuhan yang terjadi ini. Dalam hati dia mengutuki kecerobohannya, bagaimana mungkin pemuda itu bisa lolos darinya? Dia pun sangat menyesali terbunuhnya Zhang Ziyi. Zhang Ziyi adalah salah satu orang kepercayaannya, tapi pada saat rencana itu rusak berantakan yang terlintas di benaknya adalah, sesedikit mungkin orang di luar kelompok inti boleh mengetahui hal itu. Lepasnya Ding Tao membuat dia terdesak oleh waktu, setiap saat bisa saja Ding Tao bertemu dengan salah seorang penjaga, dia harus terlebih dahulu memburukan nama pemuda itu, sebelum pemuda itu sempat bertemu siapapun. Dipandanginya tubuh Zhang Ziyi yang terpisah dari kepalanya, teringat pula akan keadaan kamar Ding Tao yang tidak sesuai, dengan cerita darinya baru saja. Tapi Tiong Fa belum bisa bergerak untuk membersihkan kamar Ding Tao dari jejaknya. Rahangnya mengeras, bertanya-tanya, sampai berapa jauhnya kerusakan pada rencana mereka ini terjadi. Oh, sebenarnya apa yang terjadi malam itu? Ada juga keinginan dari penulis untuk membuat semacam cerita misteri, sayangnya penulis termasuk orang yang bermulut ember, tidak bisa menyimpan rahasia, sehingga meskipun ada keinginan tapi tidak ada kemampuan. Sejak Tuan Besar Wong Jin menyaksikan bakat Ding Tao, dalam hatinya lenyap sudah keinginan untuk menarik anak muda itu ke dalam keluarganya. Hilang pula minatnya untuk mengambil pedang angin berbisik dari tangan pemuda itu secara baik-baik. Kekalahan Tiong Fa, kondisi Ding Tao yang sudah sangat kelelahan, membuat sangat tidak berwibawa jika cuan besar Hang Jin harus memaksakan diri untuk mengirim satu orang lagi untuk bertanding melawan Ding Tao. Lagi pula siapa yang hendak ditandingkan melawan pemuda itu? Kondisinya sangat payah, siapapun jagoan tingkat atas dari keluarga Wong yang diminta untuk bertanding melawan pemuda itu akan kehilangan mukanya. Sementara bakat Ding Tao justru menunjukkan kemampuannya memberikan hasil yang diluar dugaan. Mengirimkan salah satu jagoan muda memiliki resiko menelan satu lagi kekalahan, memperpanjang daftar kemenangan Ding Tao dan membuat nama mereka jadi lebih terpuruk bila memaksa Ding Tao untuk bertanding lagi dan lagi hingga mereka memenangkan pertarungan karena pemuda itu mati kepayahan. Cuan besar Wong Jin tidak pernah suka berjudi, jika dia harus berjudi, maka jelas baginya kapan dia harus bertahan dan kapan harus mundur. Kali ini dia memilih mundur dari perjudian itu. Itu sebabnya di depan semua orang dia memuji bakat Ding Tao, sekaligus mengesankan masih adanya jurus rahasia yang tidak dipahami Ding Tao. Berjanji untuk membantu Ding Tao dan mengikat tali persahabatan. Di depan semua orang ditunjukkannya bahwa tidak ada ganjalan, keluarga Wong sudah mempercayakan pula pedang pusaka itu ke dalam tangan Ding Tao. Jika seorang mengusut satu kejahatan, yang pertama kali dia lakukan adalah mencari siapa yang memiliki motif untuk melakukan kejahatan itu. Apa tujuan kejahatan itu dilakukan? Balas denam? Keserakahan? Keuntungan apa yang ingin diraih pelakunya lewat kejadian itu? Setiap penjahat yang licin mengerti akan hal ini, sebelum memulai aksinya, terlebih dahulu dia berusaha untuk mengaburkan motif itu. Dalam hal ini tuan besar Wong Jin lah penjahatnya, meskipun bila kau tanya dirinya, mungkin dia tidak akan merasa apa yang dilakukannya adalah satu kejahatan. Inilah bentuk rasa baktinya bagi leluhur, bentuk rasa kasihnya pada anak cucunya. Dengan berjuang, berusaha mengangkat nama keluarga meskipu dirinya harus berendam dalam lumpur untuk dapat menggapainya. Arak yang dia hidangkan mengandung racun yang akan membuyarkan himpunan hawa murni seseorang. Tidak cukup demikian, diutusnya putri kesayangannya untuk mengantarkan bungkusan obat untuk membantu Ding Tao memulihkan kondisinya yang kelelahan. Obat itu mengandung ramuan semacam obat tidur, ditambah dosis yang lebih kuat dari racun pembuyar hawa murni yang dicampurkan ke dalam arak. Tidak perlu heran jika Ding Tao akan tertidur lelap setelah meminum obat itu, karena obat itu memang meredakan ketengangan dan membantu seseorang yang mengalami luka-luka yang menyakitkan tubuh untuk tidur dengan tenang. Lengkap sudah rencananya, Ding Tao akan tertidur dengan pulas dan hawa murni yang buyar. Chuan besar Wong Jin sendiri harus meminum obat penawar dan memulihkan diri karena dia meminum racun yang sama dengan yang diminum Ding Tao. Untuk melaksanakan tugas selanjutnya, diserahkannya pekerjaan itu pada orang kepercayaannya Tiong Fa. Tiong Fa kemudian memilih Zhe Zhe untuk membantu dia mengerjakan hal itu. Dia memilih Zhe Zhe karena jagoan yang satu itu mengenal banyak sekali ilmu dari perguruan lain. Rencana mereka adalah meninggalkan bekas pukulan yang khas, yang akan dikaitkan dengan sebuah perguruan di daerah utara. Zhe Zhe tidak perlu khawatir apakah ilmunya sudah cukup sempurna karena Ding Tao sudah buyar hawa murninya, yang penting adalah bekas yang ditinggalkannya. Jaring sudah dipasang dengan rapat, lalu bagaimana ikan itu bisa lolos? Adalah Wong Ying Ying yang mengacaukan rencana itu, gadis yang sedang jatuh cinta ini mendapatkan ide untuk mengambil pula obat penambah tenaga yang biasa dikonsumsi keluarga Wong untuk membantu mereka dalam proses memperkuat himpunan hawa murni mereka. Chuan besar Wong Ying tidak menyangka gadis itu akan berani mengambil obat rahasia keluarga untuk orang luar. Tapi gadis yang sedang jatuh cinta memang seharusnya tidak dipercaya. Apalagi gadis itu sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana jahat ayahnya terhadap Ding Tao. Dilihatnya ayahnya begitu kagum dan perhatian pada pemuda itu. Dalam pikirannya jika sampai ayahnya tahu pun tentu tidak menjadi halangan. Obat yang diambil Wong Ying Ying dengan diam-diam itulah justru yang menjadi penawar dari racun pembuyar hawa murni. Alhasil memang benar Ding Tao tertidur pula sebab orang sudah mati, tapi himpunan hawa murni dalam tubuhnya masih bekerja dengan baik. Saat Zek Zili memukul dadanya, hawa murninya secara naluriah melindunginya dari kematian. Pukulan itu pun menyadarkan pemuda ini untuk sementara. Waktu sehingga dia masih sempat melarikan diri dari kedua pembunuh itu. Setengah sadar pemuda itu melarikan diri dari ancaman bahaya yang bisa dirasakan oleh nalurinya untuk bertahan hidup. Jika ada sifat yang diwariskan secara turun-temurun pada manusia, itulah naluriah untuk bertahan hidup. Mereka yang tidak mewarisinya tentu tidak akan mampu bertahan hidup di dunia purba yang keras. Lalu di mana pemuda itu menghilang? Bukankah kesadarannya terganggu oleh hasil obat tidur yang diminumnya? Ditambah dengan luka di jantungnya yang tidaklah ringan, bagaimana dia mampu menjaga kesadarannya sampai selamat di luar perbatasan kota? Rasanya jawaban dari pertanyaan ini bukanlah misteri bagi para pembaca. Sudah jelas Ding Tao tidak akan mampu melarikan diri melampaui gerbang-gerbang kota yang dijaga ketat. Dia juga tidak mungkin mampu merayap melewati dinding dingin kota yang tinggi. Jangan kan melakukan hal-hal. Semacam itu, untuk lari keluar dari kediaman keluarga Wong pun dia tidak mampu. Jadi di mana dia berada? Sudah tentu dia masih ada di dalam kediaman keluarga Wong. Di mana? Tentunya di tempat orang yang paling dekat dengan hatinya, tempat orang yang paling dipercayainya, dalam keadaan setengah sadar, hati dan nalurinya bekerja melampaui pikiran logisnya. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, pemuda itu telah mengambil jalan-jalan pintas hingga sampai di depan kamar nona muda keluarga Wong, Wong Ying Ying. Pemuda itu pingsan begitu dia sampai di depan pintu kamar, Wong Ying Ying tentu saja tidak tahu Ding Tao sedang terbaring pingsan di sana. Barulah ketika dia membuka pintu karena didengarnya ada keributan di luar, dia menemukan pemuda itu di sana. Kaget dan khawatir, gadis itu tidak sempat berpikir panjang. Apalagi darah yang mengering, menodai sebagian besar bagian depan baju yang dikenakan pemuda itu. Tanpa menunggu pertolongan orang lain, dengan susah payah, didukungnya tubuh Ding Tao hingga sampai ke atas pembaringannya sendiri. Di aturnya baik-baik tubuh pemuda itu lalu diselimutinya. Setelah yakin pemuda itu aman berada di dalam kamarnya dia pun bergerak untuk meninggalkan kamar dan menemui tabib pribadi keluarga Wong, yang tinggal di salah satu bangunan dalam kediaman keluarga Wong. Tangannya sudah menyentuh pintu, ketika terpikir bahwa luka yang dialami Ding Tao menunjukkan bahwa ada orang yang berniat mencelakai pemuda itu, tidak terpikir olehnya betapa berbahayanya berkeliaran di luar kamar, bila ada orang yang sedang menyatroni rumahnya. Yang terpikir olehnya adalah keselamatan Ding Tao saat ditinggalkan. Cepat-cepat gadis itu kembali, kali ini disiapkannya selimut tebal di lantai, di bagian yang tersembunyi oleh pembaringannya yang besar. Tubuh Ding Tao yang sudah dinaikkan ke atas, diturunkannya ke sana, diaturnya barang-barang lalu diperiksanya dari arah pintu. Setelah puas dengan hasil kerjanya barulah gadis itu pergi meninggalkan ruangan, hendak menuju kebangunan tempat tabib itu tinggal. Dia tidak berani berjalan dengan terang-terangan, karena teringat orang yang menyerang Ding Tao bisa jadi masih berkeliaran. Bersembunyi dalam bayang-bayang gadis yang pemberani ini mengendap perlahan namun pasti. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat dilihatnya dua sosok berbaju dan berkedok hitam sedang berhadapan dan mempercakapkan sesuatu. Lamat-lamat terdengarlah percakapan mereka. Semakin lama mendengarkan semakin pucat wajah gadis itu. Baju hitam, kedok hitam, di malam yang gelap, apa ada orang berpikiran lurus bakal melakukan hal itu? Yang jelas apapun yang hendak mereka lakukan, keduanya menimbulkan kecurigaan orang yang memergokinya. Betapa kaget Wong Ying Ying saat mereka menyinggung-nyinggung nama ayahnya. Lebih pucat lagi wajahnya saat melihat adegan yang sudah kita ketahui dalam bab sebelumnya. Tanpa banyak bertanya, gadis ini bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun hatinya memberontak dan belum bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya, gadis itu tidak membuang-buang waktu untuk kembali ke kamarnya. Deng Tao berada dalam bahaya dan tidak ada seorang pun di rumah itu yang bisa dipercayainya untuk menolong pemuda pujaannya itu. Begitu sampai di dalam kamar ditutupnya pintu rapat-rapat, dengan jantung berdebaran dia bersandar di balik pintu. Matanya berkeliaran dengan liar, menjelajahi setiap sudut kamarnya. Sudah belasan tahun dia tinggal di kamar yang sama. Perubahan kecil dan besar dia lakukan, setiap apa yang ada di dalam kamar itu dia kenal benar, tapi kali ini matanya memandang lewat sudut pandang yang berbeda. Di mana dia bisa menyembunyikan Deng Tao dengan aman, di bawah tempat tidurnya, di balik pemisah ruangan dari ukiran kayu tempat dia berganti pakaian, atau di ruang sebelah, sebuah tempat dengan bak yang besar tempat dia mandi dan membersihkan diri. Kamar Wong Ying Ying sangatlah luas. Dalam kamar seorang gadis sudah wajar jika ada pula lemari besar yang berisi pakaian. Jika kamarnya demikian luas, lemari pakaian gadis itu pun sepadan dengan luas kamarnya. Segala macam kain dengan berbagai macam warna bisa ditemukan di situ. Dari jahitan penjahit di sebelah utara kota, sampai penjahit yang tinggal di selatan kota ada juga di sana. Di antara helai-helai kain dan baju yang bergantungan itulah Deng Tao menghabiskan waktunya, pingsan dengan tenangnya sementara di luar ratusan orang mengubek-ubek segala penjuru untuk mencari dirinya. Luka pemuda ini sebenarnya cukup parah, beruntung hawa murninya sudah cukup mapan dan Zheng Zie pun belum begitu menguasai ilmu pukulan yang digunakannya. Makanya, nafasnya tersengal-sengal, bahkan dalam tidurnya yang pulas oleh obat tidur pun pemuda itu masih sering menyeringai kesakitan. Wang Ying Ying yang merasa khawatir oleh keadaan pemuda itu hanya bisa menyeka bagian-bagian tubuhnya yang ternoda darah. Dia mengatur kain-kain tebal supaya pemuda itu dapat berbaring dengan sehangat dan senyaman mungkin. Untuk sesaat dipandanginya wajah Deng Tao yang pucat, dengan sapu tangan dia menghapus keringat yang memenuhi dahi pemuda itu. Tidak berani berlama-lama, gadis itu cepat-cepat menutup lemarinya, dengan hanya menyisakan sedikit celah sebagai lubang udara. Ketika suara ramai orang melewati depan kamarnya, gadis ini berpura-pura terbangun oleh suara itu. Di bukanya pintu lalu ia melongokan kepalanya keluar, menanyai orang-orang yang lewat, Paman, ada apa ribut malam-malam begini? Ada pembunuhan nona muda. Ada yang membunuh Tuan Sek Zili. Ada yang mencuri kitab pusaka ayah nona. Deng Tao pembunuhnya, sekarang dia sedang lari. Beberapa orang menjawab berbarengan, suara mereka bercampur justru membuat penjelasan mereka tidak jelas. Wang Ying Ying tentu saja sebenarnya sudah mengetahui yang terjadi, bahkan lebih jelas dari mereka yang berbicara, tapi dia berpura-pura kebingungan. Paman, bicaralah satu per satu, apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya salah seorang dari mereka berusaha menjelaskan dengan runut apa yang sudah didengarnya dari penjelasan Tiong Fa dan Tuan Besar Wang Jin. Sambil mengerutkan alis, Wang Ying Ying berpura-pura kesal, tidak sulit karena hatinya memang sedang penuh rasa khawatir dan juga marah. Khawatir pada keselamatan Deng Tao, serta marah pada ayah dan keluarganya. Apa tidak salah? Apa gunanya bagi Deng Tao untuk melakukan hal itu? Tidak tahukah kalian, baru saja dalam satu pertandingan persahabatan, tidak ada seorang pun jagoan dari keluarga Wang yang mampu mengalahkannya. Mereka yang tahu bahwa nona muda mereka ini dekat dengan Deng Tao jadi merasa serba salah. Soal itu, kami juga tidak mengerti, mengapa tidak nona bertanya pada ayah nona saja? Sambil membanting kaki nona muda itu pun menjawab, Huh, kau kira aku tidak berani menanyakan pada ayahku? Lihat saja, selekasnya aku akan menghadap ayah. Pintu pun dibanting tertutup, orang-orang saling berpandangan lalu mengangkat bahu. Salah seorang di antara mereka menyeletuk, sebenarnya aku juga merasa ragu. Masa Deng Tao bisa berbuat sekeji itu? Tiba-tiba pintu kembali dibuka dan kepala Wong Ying Ying muncul di situ, tentu saja mengagetkan semua orang. Nah betul itu, kalian sudah kenal Deng Tao belasan tahun, apa dia ada potongan macam maling atau pembunuh? Dan secepat kepala itu menongol keluar, secepat itu pula dia menghilang kembali di dalam. Menghelah nafas sambil menggelengkan kepala, mereka yang di luar saling berpandangan sambil tersenyum geli. Tapi pertanyaan itu ada dalam kepala mereka, bagi mereka yang mengenal dekat pemuda itu, tuduhan Tiong Fa tentu saja sangat tidak sesuai dengan watak Deng Tao yang mereka kenal. Hanya saja siapa yang berani meragukan perkataan Tiong Fa? Tidak lama waktu yang dihabiskan Wong Ying Ying untuk merapikan diri, dengan bergegas dia pergi untuk menemui ayahnya. Setiap kali dia bertemu dengan rombongan orang, yang mencari Deng Tao, percakapan yang kurang lebih sama terjadi. Dengan caranya sendiri gadis itu berusaha membersihkan nama pemuda pujaannya. Tangisannya disimpan rapat-rapat dalam hati, tidak ada yang bisa tahu betapa kalut dan hancur sesungguhnya hati gadis ini. Kebanggaannya sebagai nona muda keluarga Wong yang terhormat, tokoh aliran lurus yang dikenalkan kejujuran dan keadilannya, sekarang hancur berkeping-keping. Lebih-lebih lagi, adalah pemuda yang diakasehi yang sudah menjadi korban fitnah dan kekejian mereka. Langkahnya yang cepat membawa dia menemui ayahnya yang sedang berunding dan memberi jawab pada orang-orang yang datang untuk bertanya. Ketika melihat gadis itu, semua orang yang di sana terdiam. Ayahnya berjalan mendekati dengan raut sedih. Diraihnya putri kesayangannya itu lalu dipeluknya, seperti ketika dia masih kecil. Tanpa terasa air Matu meleleh dari kedua bola Matu Wong Ying Ying yang bening. Terisak-isak, dia menumpahkan segala perasaannya dalam dekapan ayah, yang masih dikasihnya, siapapun dia, apapun yang sudah dilakukan. Perasaan kasih yang tertanam bertahun-tahun lamanya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Semua yang menyaksikan, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati gadis itu. Ayah, ayah, apakah benar kata orang, sambil terisak dia bertanya, dalam hati dia berteriak, memohon ayahnya agar mengatakan yang sejujurnya. Memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, sosok ayah yang selalu tampil sebagai penyelamat. Akankah kali ini kembali tampil sebagai penyelamat? Bisakah ayahnya meluruskan yang salah, ketika itu dilakukan olehnya sendiri? Nak, Ying Ying, hentikan tangismu, dia bukan Ding Tao yang kau kenal dua tahun yang lalu. Kita semua tidak tahu, apa saja yang dialaminya selama dua tahun itu di luaran. Tapi ayah, ini Ding Tao. Dia, dia, dia tidak mungkin sekeji itu, sambil menjauhkan diri di tatapnya kedua mata ayahnya dalam-dalam. Chuan besar Wong Jin mengeluh dalam hati, terbayang masa kecil gadis itu, entah berapa kali gadis itu datang padanya dengan mata basah seperti sekarang ini dan dia akan selalu bisa membuatnya tersenyum kembali. Tapi tidak kali ini, dengan sedih orang tua itu menggelengkan kepalanya. Saudara Tiong Fa sendiri melihat kejadiannya. Apakah tidak mungkin salah? Apakah menuduh paman Tiong Fa berbohong? Bagaimana kalau Zek Ziyang berbohong? Kalau begitu mengapa Ding Tao harus lari? Dia bisa menjelaskan kebenarannya pada pamanmu. Bagaimana kalau Ding Tao khawatir bila paman Tiong Fa tidak percaya padanya? Terbukti paman Tiong Fa telah membantu. Zek Ziyang melawan dirinya? Pamanmu sudah menyuruh mereka berhenti berkelahi, tapi Ding Tao yang terus menyerang, bahkan mengambil kesempatan saat Zek Ziyang mengendurkan serangan untuk Memenuhi permintaan kakakmu, Ding Tao memenggal kepalanya. Akhirnya gadis itu menggigit bibir dan membanting kaki, aku tidak percaya. Ying Ying, jangan keras kepala. Ayah jahat, teriak gadis itu sambil menyentakan badannya dari pelukan seng ayah dan berlari kembali ke kamar. Sambil berlari kembali ke kamar, air matanya bercucuran. Habis sudah harapannya, ayahnya tidak akan berbalik dari kesalahannya. Meskipun Wang Ying Ying tidak terlalu mengharapkan hal itu terjadi, tapi sungguh dia berdoa agar hal itu terjadi. Sedikit penghiburan dalam hatinya, dia sudah berhasil menjalankan rencana yang terpenting. Sekarang, tidak akan ada seorang pun yang menyangka bahwa Ding Tao saat ini sudah berada dengan aman di dalam kamarnya. Chuan besar Wang Jin menatap kepergian anak gadisnya dengan muka memerah. Memerah karena marah, marah karena perlawanan anak gadisnya terhadap dirinya sendiri. Marah karena terpaksa mengorbankan perasaan anak gadis kesayangannya. Marahnya itu pun akhirnya tertumpah pada Ding Tao dan Gu Tong Dang, jika saja mereka tidak berkeras untuk mengangkangi pedang angin berbisik. Dengan menggeram dia memberikan perintah, apapun yang terjadi, kalian cari anak itu dan bunuh dia di tempat. Tidak perlu membawanya menghadapku. Baik Chuan Wang, gumam mereka yang ada di sana. Tidak berani lagi mereka bertanya lebih lanjut, siapa yang mau menanggung murka Chuan besar Wang saat itu. Sungguh malam yang sangat sibuk, seperti sudah diceritakan sebelumnya, orang-orang Chuan besar Wang menjelajahi seluruh kota Wuling dan untuk beberapa hari ke depan cerita tentang Ding Tao menjadi pembicaraan paling hangat. Bukan hanya di kota Wuling, tapi disebut-sebutnya pedang angin berbisik membuat cerita itu menjadi cerita terhangat dalam dunia persilatan. Nama Ding Tao pun terkenal sebagai jagoan pedang baru dalam dunia persilatan, sayang nama itu juga dikenal sebagai nama seorang tokoh yang tidak kenal budi dan kejam. Tapi, untuk sementara kita tidak sibuk mengurusi keramaian di dunia luas, kita harus mengfokus pada apa yang terjadi di rumah kediaman keluarga Wang. Bahkan lebih tepatnya lagi, kita berfokus hanya di salah satu bagian dari kediaman keluarga Wang yang sangat luas itu. Yaitu di kamar pribadi nona muda keluarga Wang.